Pemirsa rekonstruksi pembunuhan Brigadino Friyansyah Yosua Kuta Barat alias Brigadir J telah berlalu. Namun fakta baru terus bermunculan. Kali ini fakta tersebut datang dari Komnas HAM yang mengungkap foto-foto Brigadir J setelah dieksekusi oleh para tersangka. Selain meliris foto, Komnas HAM juga memberikan keterangan bahwa jasad Brigadir J sempat dibiarkan selama satu jam. Di foto tersebut tergambar jasad Brigadir J yang terbaring di lantai dekat gudang di bawah tangga rumah Irjen Verdi Sambo. Kini sosok yang memfoto jenazah Brigadir J pun mulai dipertanyakan publik. Pasalnya sosok tersebut besar kemungkinan terlibat dalam skenario yang disusun oleh Verdi Sambo. Mengenai sosok tersebut, Komnas HAM pun buka suara. Ikuti dari tribunews.com, menurut komisioner Komnas HAM Khoirul Anam, foto itu merupakan foto Brigadir J sekitar satu jam setelah dieksekusi. Di dalam wawancara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama Kompas TV, ia sempat mengungkapkan ciri-ciri sosok tersebut. Sosok itu merupakan beberapa anggota kepolisian yang beberapa hari lalu diperiksa Ipsus Polri. Namun rupanya tak hanya satu foto saja, Komnas HAM menemukan banyak foto setelah kejadian berdarah itu. Dalam foto itu terangkan beberapa barang bukti di tempat kejadian perkara. Namun barang bukti tersebut menghilang setelah Tim Sus melakukan pemeriksaan. Hal itu kata Taufan membuktikan ada barang bukti yang memang dihilangkan. Di sisi lain, Taufan menduga ada jejak darah yang sudah dihapus. Dalam foto Brigadir J kesudah ditembak, Taufan menyebut ada genangan darah di sekitar kepala almarhum yang menjadi salah satu sasaran tembak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.